Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin gak mau dapetin t-shirt spesial kontributor sekeren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror.gmail.com Kami tunggu! Halo semuanya, pendengar setia do you see what I see, saya Adela. Sesuai dengan janji saya, saya akan bercerita lagi pengalaman horor yang pernah terjadi di dalam hidup saya. Tapi kali ini saya terlibat juga, kasus ini juga terlibat dengan adik saya, dengan kakak saya juga. Kebetulan kita emang tiga bersaudara, dan kakak saya, saya dan adik saya emang cukup sensitif, tapi kakak saya itu lebih cuek, kalau saya sama adik saya itu cuek tapi kadang-kadang sedikit penasaran juga gitu. Oke, kita akan langsung aja ya mulai ceritanya. Jadi kejadian ini itu terjadi waktu saya lagi kuliah, dan for your information, saya itu kuliah di Jakarta, dan waktu itu liburan semester saya pulang kampung ke kota saya di Jawa Tengah. Adik saya waktu itu masih duduk di bangku SMA kelas 1 atau kelas 2, saya lupa. Dan kakak saya itu pun juga sama-sama kuliah di Jakarta sama saya, dan lagi pulang kampung juga sama, jadi waktu itu kita emang lagi ngumpul semua, sekeluarga itu di rumah. Satu hari adik saya pulang sekolah, dia itu membawa pulang sebuah batu. Batu itu tuh sebesar kepalan tangan laki dewasa lah, besar gitu. Dan waktu saya tanya, ngapain deh bawa pulang batu? Dan adik saya bilang, ini buat ganjel pintu. Kak, soalnya pintu depan tuh suka nutup sendiri gitu kalau ada angin, dan di rumah tuh gak ada ganjel yang tepat gitu. Jadi yaudah pas aku tadi di pulang sekolah, di halaman sekolah itu ada batu gede, yaudah aku bawa pulang aja lah buat ganjel pintu. Yaudah lah, yaudah aku cuma cuek aja gitu, yaudah batu gitu kan. Jadi saya gak ada pemikiran yang negatif, atau bakal terjadi sesuatu tuh gak batu doang buat ganjel. Oke gitu. Sampai pulang rumah, adik saya cuci batu itu maksudnya biar bersih. Lalu adik saya tuh bungkus dengan kaos kaki gitu. Maksudnya biar batunya itu gak, apa sih, gak ngotor-ngotorin. Gak tau dia pokoknya dibungkus kaos kaki, aku juga gak ngerti kenapa gitu kan. Di malam pertama batu itu ada di rumah, semuanya baik-baik aja, gak ada kejadian aneh-aneh, yang janggal gitu, gak ada. Sampai di malam kedua itu, terjadilah kejadiannya. Nah, jadi saya tuh tidurnya dengan kakak saya di kamar depan. Jadi kamar depan tuh sejajar dengan pintu rumah saya, pintu utama rumah saya ini yang ada si batu itu. Ada orang yang ketok-ketok rumah, dan kakak saya tuh sedikit kaget karena rumah saya itu emang rumah, terus halaman dulu, terus baru depannya pager gitu kan, dan pager itu selalu terkunci. Tapi kenapa ini orang bisa ketok-ketok pintu rumah utama gitu kan. Jadi kakak saya dalam mimpi itu juga bingung, tapi akhirnya dia bukain, dan saat dibuka, berdirilah sesosok kuntilanak. Lalu, karena kakak saya itu tipikalnya emang cuek dan dia pemberani, dia langsung mengajak berdialog dengan kuntilanak itu, dan kuntilanak itu bilang kayak dia tuh ingin masuk dalam rumah, karena saya telah dibawa. Kalau masuk, saya telah dibawa ke rumah ini, saya mau tinggal di sini, karena saya merasa nyaman di sini. Dia mengusir kuntilanak itu kayak, enggak, kamu nggak boleh di sini, kamu tuh siapa, gitu-gitu segala macem. Dan besok paginya dia cerita, ada kuntilanak di depan rumah, katanya minta masuk, katanya dibawa ke sini. Siapa ya yang bawa ya, masa ada orang ngirimin gitu kan. Terus saya kayak, masa sih, gitu-gitu segala macem. Nah, sore harinya itu, saya lagi beres-beres teras rumah, karena waktu itu kebetulan mau ada acara lingkungan gitu, acara kaya lingkungan dari RTRW gitu. Saya mau beres-beres rumah, sore-sore gitu sekitar jam 4, karena acaranya itu jam 6 sore, jam 6.30-7 lah setelah maghrib. Jadi saya jam 4 beres-beres, dan saya nggak sengaja kesandung sama si batu itu, gitu. Saya kesandung, tapi saya nggak jatuh, gitu. Coba kayak, aduh, sialan. Saya cuma bilang gitu kan. Lalu, tiba-tiba saya merasa pusing, gitu. Dan saya mual banget, gitu. Kayak, aduh, kenapa ya? Dan tiba-tiba pandangan saya gelap, gitu. Saya pikir saat itu saya itu sakit, gitu kan. Kayak mungkin saya kecapean, kurang tidur, atau gimana. Karena tiba-tiba pandangan yang gelap, pusing kayak mual, gitu kan. Dan saat itu yaudah, saya akhirnya istirahat sebentar, semuanya baik-baik aja, sampai acara yang dari RTRW itu, perkumpulan itu selesai malamnya. Saya lagi beres-beres lagi. Maksudnya memberesin bekas minuman atau makanan yang tamu minum waktu itu. Saya lagi beres-beres, terus sekitar jam 10 malam. Tiba-tiba, berdirilah sosok kuntilanak itu lagi. Di depan, di teras itu. Jadi saya lagi membelakangi pintu, dan saya berasa ada seperti seseorang di belakang saya. Dan saya langsung menengok, dan saya melihatlah sosok kuntilanak itu. Di situ saya benar-benar kaget, dan syok, dan saya lemes banget waktu itu, udah gak tau mau gimana. Dan kebetulan waktu itu, mama, papa saya, kakak saya, adik saya tuh udah di dalam rumah semua, gitu. Jadi saya, dan saya gak bisa teriak, saya gak bisa apa-apa. Dan dia tuh cuma kayak bilang, saya mau masuk. Saya mau masuk. Saya mau tinggal di sini. Itu yang seperti yang saya dengar, kayak dalam pikiran saya, dia tuh kayak ngomong gitu, tapi dia gak ngomong berucap, tapi dalam kayak, dia langsung saya gak tau gimana, komunikasinya, dia kayak tiba-tiba ngomong gitu ke saya, nyampe gitu loh. Terus saya langsung bilang, enggak, kamu siapa rumah? Kamu gak di sini? Saya bilang gitu. Saya, kamu gak bisa tinggal di sini. Ini bukan rumah kamu, ini rumah saya. Saya bilang gitu. Saya dibawa ke sini. Dia bilang gitu. Siapa yang bawa kamu ke sini? Saya bilang gitu kan. Itu saya benar-benar dalam keadaan yang lemes banget, tapi saya masih berdiri waktu itu, dan dia bilang, saya yang ada di dalam batu, saya dibawa ke sini. Saya suka tinggal di sini. Rumahnya enak, adem. Di situ saya langsung, tiba-tiba saya pingsan. Saya belum berucap apa-apa, saya pingsan, dan akhirnya saya ditemuin sama adik saya. Toto saya bangun tuh udah ada di dalam rumah, udah di sofa. Jadi saya bilang, Kak, kenapa tadi, Kak? Kenapa? 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 Terus akhirnya saya langsung bangun, saya bilang, karena ada kakak saya juga, soalnya saya tadi ketemu sosok kuntilanak ini, saya bilang gitu. Dia bilang mau masuk, mau masuk rumah, mau tinggal di sini. Kakak saya langsung panik kan, dan sosok itu dari si batu itu yang adik saya bawa, segala macem. Lalu karena waktu itu sekolahan adik saya libur, karena waktu itu kejadiannya hari, waktu saya itu hari Sabtu dan besok minggu dan libur, jadi batu itu baru bisa dikembali hari Senin gitu. Dan hari Minggunya pun, gangguan pun tuh banyak gitu, kayak waktu saya tidur, jadi tapi dia gak masuk rumah, karena mungkin karena saya gak memberi izin atau saya gimana, tapi dia seliweran di teras rumah, dan karena kebetulan tadi saya bilang kamar saya itu ada di kamar depan, depan langsung taman, itu dia tuh suka seliweran di jendela gitu. Kalau seandainya saya lihat dari ekor mata, dia suka selet-selet lewat-lewat gitu. Itu kejadiannya itu bener-bener dalam sehari, waktu hari Minggu itu bener-bener rumah saya yang tadinya adem, ayem, gak pernah ada kejadian kayak gitu, tiba-tiba tuh dia muncul terus gitu. Saya sudah berdoa dalam kamar dan keluarga saya pun berdoa juga. Akhirnya singkat cerita, hari Senin udah adik saya ke sekolah, dan dia bawa batu itu kembali ke sekolah. Dia kembaliin lagi ke sekolah itu. Dan entah gimana, batu itu tiba-tiba, adik saya taruh gitu, maksudnya adik saya taruh lagi di sekolah, waktu di halaman sekolah itu, gak lama batu itu, adik saya lihat sendiri batu itu tiba-tiba hilang. Adik saya sampai kucok-kucok mata katanya bilang sama saya, batu itu hilang kak, abis saya ngomong gitu batu itu hilang, hilang gitu aja. Dan akhirnya adik saya takut gitu kan, dia akhirnya masuk kelas, dan dia ngikutin pelajaran kayak biasa. Ya setelah kejadian itu sih, kita bener-bener gak ada kejadian aneh-aneh lagi di rumah, dan sosok itu pun akhirnya menghilang. Dan keadaan rumah pun udah kayak dulu lagi gitu, maksudnya udah tenang, udah gak ada gangguan-gangguan, karena emang rumah saya itu, saya tinggal di rumah saya ini pun udah cukup lama gitu, dari saya bayi gitu kan di baratnya, dan sampai saya kuliah gitu, itu gak pernah ada kejadian aneh. Tapi karena si batu itu, barulah muncul kejadian itu gitu. Dan puji Tuhannya, semua sudah kembali seperti semula. Sekitu dulu ya ceritanya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Kamu juga punya pengalaman horror. Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see what I see?